APK ditertibkan di Mengwi. Memasuki masa tenang pemilu 2024, Bawaslu, KPU, Satpol PP, dan komponen terkait di Kabupaten Badung melakukan penertiban APK yang masih terpasang di beberapa titik di Kabupaten Badung. Pelaksanaan penertiban APK salah satunya menyasar daerah Mengwi, Kabupaten Badung, Senin Pagi. Kabupaten Badung karena lidik sektornya adalah di teman-teman KPU Kabupaten Kota. Mengaju pada juknis KPU RI 1621, KPU Kabupaten berkondensi dengan peserta pemilu, kemudian Bawaslu, dan pemerintah daerah. Respon hari ini tadi pada saat apel, jadi sebelum mengawali proses penurunan APK ini, diawali dengan apel dan arahan dari jajaran Satpol PP memprioritaskan pagi ini sampai siang itu ke jalan-jalan protokoler. Jadi bahkan arahan dari Satpol PP, Pak Kasabnya, itu hari ini dituntaskan sehingga besok tanggal 13, jamin 1 itu sudah tidak ada APK yang terpasang. Termasuk yang dipastikan di setiap tetap TPS mungkin betul. Jadi kami juga sudah mengindruksikan kepada jajaran pengawas di TPS untuk memastikan radius sampai 100 meter di seputaran TPS itu tidak ada APK yang terpasang. Jadi hari ini kami per kumpul 14.00 kita akan mendapatkan laporan dari jajaran pengawas di tingkat desa dan TPS bila mana masih ada APK-APK yang terpasang. Itu kami laporkan kepada KPU dan juga Salpol PP untuk diturunkan. Pantwannya apakah sampai besok juga Pak? Ya, jadi kan ini targetannya adalah maksimal paling lama besok gitu ya. Jadi kalau tadi malah arahan Pak Kasab Pol PP itu hari ini dituntaskan. Penertiban APK diawali menyasar di jalan protokol wilayah Mengwi. Dengan harapan pada selasa 13 Februari 2024 seluruh APK telah turun atau bersih di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Dalam upaya penertiban APK, pengawas di TPS telah diinstruksikan agar pengawas dapat memantau agar di sekitar TPS bersih dari APK. Dalam pelaksanaan masih ditemukan APK di beberapa titik di sekitar jalan protokol di daerah Mengwi. Terima kasih telah menonton!